Kegiatan seminar daring yang pertama yang kita sebut Harmonisasi Akademi Bisnis dan Pemerintah Menuju Sustainable Development Goals ini sejalan juga dengan program dan tanggung jawab PLN terkait fungsi kami menjadi tanggung jawab sosial dan lingkungan atau kita sebut TGSL saat ini. Dimana tujuan dari program ini untuk melindungi keberlanjutan pembangunan ekonomi dan lingkungan secara berkelanjutan. Jadi melalui program ini PLN akan meningkatkan program Corporate Social Responsibility menuju konsep yang kita sebut CSV atau Corporate Share Value. Seiring dengan pemberdayaan SDM dari yang sebelumnya sebagai aset yang pasif menjadi human capital yang dinamis dan mampu meningkatkan nilai atau value dari suatu korporasi. Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya juga kami mengapresiasi inisiatif kolaborasi yang dilakukan antara para senior PLN yang lebih dari 30 tahun pengalamannya mungkin bekerja dan tentu saja dengan sebudang knowledge yang sangat melekat bersama dengan generasi penerus milenial saat ini, nanti akan kita tandai dengan penandatanganan notas bakhaman antara hire consulting dengan commerce tuara sebagai perusahaan rintisan yang dimotori oleh para adik-adik milenial yang selama ini berhasil mengimplementasikan produk Triple Helix yang merupakan program listrik kerayatan berbasis energi terbarukan. Selanjutnya, PLN juga akan terus mendukung dan siap berkontribusi untuk membentuk wadah Triple Helix Akademi ini yang akan memfasilitasi dan menjebatani pihak akademisi, bisnis, industri, serta kalangan pemerintah dalam melakukan penelitian terapan dan pembuatan karya ilmiah, serta kegiatan tridharma perbuan tinggi lainnya. Jadi sebagai langkah nyata dari dukungan PLN melalui Triple Helix ini, insya Allah kami akan menargetkan akan mengangkat 10 karya inovasi di PLN dan berbagai capaian keunggulan dalam riset dan penelitian karyawan dari unit-unit di PLN untuk diangkat atau dipublikasikan secara ilmiah baik di nasional maupun internasional. Kami juga merasa bangga dan mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari Bapak Nengah Suja, Bapak Supredi Ligino, dan Bapak Bambang Praktomo yang akan menjadi contoh bahwa kita tidak akan pernah berhenti berkarya dan tetap terus berkarya untuk bangsa ini. Terakhir, kami mengucapkan semangat dan selamat kepada para Minenials yang dimotori Mas Arief, CEO-nya. Semoga semangat dan ketangguhan dalam membimbing tim anak-anak muda yang berhasil mengembangkan program Community Based Ways to Energy for Distributed Generation di puluhan lokasi dan saat ini akan mendukung pelaksanaan co-firing berkelanjutan di PLT Eropa dengan memberdayakan masyarakat ND dan sekitarnya dapat terus dilanjutkan dan kita kembangkan. Terima kasih, Bu Shofi. Terima kasih juga atas dukungannya dan insya Allah April ini kami akan berangkat ke ND lagi untuk bisa melakukan uji terakhir ya, co-firing, continuous run sampai 3.000 jam menggunakan pelet TOS yang kami produksi dengan kolaborasi dengan masyarakat dan Alhamdulillah kita didukung penuh oleh hire yang akan membantu membimbing kami untuk bisa mendapatkan hasil-hasil yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan PLN Group dan juga masyarakat sekitar.